Halo teman-teman berjumpa lagi dan akan di Waterfall lebih gampang pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial melenturkan sepatu kulit jeruk ya mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya bagaimana cara melenturkan sepatu kulit jeruk sangat keras sekali teman-teman ini baru teman-teman ya baru belum dipakai sama sekali ya Nah disini saya akan sampaikan saya akan memberikan tutorialnya ada pun baban yang kita persiapkan adalah ini air panas air panas kemudian ini nanti air dingin kemudian ini ember ya ember dimana nanti sepatu ini kita akan masukkan kedalam ember sebenarnya ini cukup satu ember tapi ini karena sudah muat sehingga kami menggunakan dua ember nah teman-teman kalau kita melumputkan air air yang hangat bukan air panas nah ini teman-teman ini air panasnya akhirnya kita usahakan rata teman-teman kemudian bila hangat maka kita tembakan air dingin kita usahakan sampai hangat ya jangan juga memakai air dingin nah ini masih panas oke teman-teman ini airnya udah hangat ya udah hangat masih panas tapi masih bisa kita pegang kemudian ini teman-teman ini kita rendam sampai disini saja jadi jangan melewati sampai di atas tapi kalau kalau sampai di atas maka mengakibatkan lemnya nanti akan terbuka walaupun ini sudah dicahit ya selamat menikmati kemudian kita tunggu sampai setengah jam setengah jam baru kita angkat oke teman-teman ini sudah setengah jam lebih ya sekarang kita angkat kita lihat teman-teman apakah ada perbedaan enggak memang sedikit sih ada perbedaan agak lembut sedikit tapi belum masuk ke maksimal setelah ini teman-teman langkah setelah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan menjemur sepatu tersebut ini kita kita jemur jangan langsung di bawah matahari tapi ini bagusnya dan saya sarankan di jemur di tempat yang tidak langsung kena senar matahari atau di maupun atau alangkah baiknya kalau misalnya di keras keras rumah sehingga kita bisa angin-anginkan ya setelah ini teman-teman kita jemur ya seperti ini biar airnya turun kemudian nah begini teman-teman cara menjemurnya ya jadi dibalik memakai sedang ya agar air airnya bisa sudah langsung jatuh dan kenapa harus dipakai agar tidak kelipat ya sehingga bagus dan tidak susah teman-teman kita tunggu besok ya biarkan airnya dulu keluar semua ini tepatu seperti ini teman-teman teman-teman ini kan tidak ada buksa angin ini akan bisa lihat ya jadi ini bisa cepat kering hasil akhir besok teman-teman kita lihat ya teman-mana linkur apa tidak oke oke teman-teman inilah hasilnya ya kita udah melaksanakan pengeringan dengan cara dianginkan tidak kenal sinar matahari langsung nah inilah dia sekarang sudah lentur teman-teman sudah enak dipakai jadi udah mantap lah pokoknya jadi sudah nyaman kita memakainya mulai dari alas sampai dengan seluruh kulit ya kulit sepatu teman-teman semoga bermanfaat